Halo, selamat pagi teman-teman semua, aku Evelyn, biasanya dipanggilnya Vena sebetulnya, tapi manggilnya Vena nggak masalah, jadi hari ini kita materinya saluran cerna ya, nah aku hari ini bahas untuk mah konstipasi dan diare, karena waktu kemarin aku tanya juga lebih banyak ke suami dikasi, jadi aku fokuskan ke suami dikasi, karena saluran cerna ini cukup luas dan banyak sekali, dan tiga ini aja powerpointnya udah lumayan banyak, jadi semoga teman-teman tetap fokus dan juga bisa memahami materinya dengan baik. Nah kemudian maaf ya powerpointnya agak polos banget, soalnya memang agak banyak keterbatasan waktu untuk buat powerpointnya, jadi maaf ya kalau banyak tulisan dan polos banget. Oke bisa lanjut mungkin. Nah jadi yang pertama kita bahas itu mah, mah itu sebenarnya yang dikenal masyarakat awam itu bisa bervariasi, bisa dari dispepsia yang paling ringan sampai mungkin nanti penyakit pencernaan yang udah sifatnya, nanti dia ada luka dan juga ada masalah di dinding lambungnya. Nah tapi kalau secara umum, mah itu kan kita memahaminya yang paling ringan, nah jadi sebenarnya mah itu dispepsia, dispepsia itu rasa nggak nyaman, yang berasal dari merah abdomen bagian atas, nggak nyaman ini bisa beberapa gejala, bisa nyeri di epigastrium, epigastrium itu ulu hati, nyeri di ulu hati, bisa rasa terbakar juga, bisa rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, kembung, dan juga mual, muntah, atau banyak bersendawa. Nah dispepsia ini sebenarnya gejala ya teman-teman, jadi sebelum lanjut ke penyakit di lambung yang lebih parah, itu pasti orang ini akan mengalami dispepsia dulu, gejala-gejala dispepsia. Oke bisa lanjut. Nah bedanya apa sih mah akut dengan mah kronis? Nah perlu kita pahami dulu, kalau di suami dikasih itu, kita hanya di mah akut saja. Jadi yang paling ringan sekali. Kenapa? Karena ada beberapa obat yang memang harus pakai resep dokter, seperti mungkin H2RA, kairanitidin, kemudian juga omeprazol, memang bisa itu masuk ke OWA, tapi kebanyakan ada yang harus pengulangan dari resep dokter. Dan juga diberikan dalam jumlah yang terbatas. Sementara untuk lama terapinya juga, bervariasi tergantung dari kondisi pasien, makanya harus pergi dulu ke dokter. Nah perbedaannya apa sih mah akut dengan mah kronis? Mah akut ini biasanya belum ada gejala kerusakan yang jelas pada dinding lambung. Jadi bisa disebabkan mungkin hanya produksi asam lambungnya saja, yang sesaat itu bisa merangsang asam lambung untuk terlalu banyak di produksinya. Ini bisa juga karena telat makan, bisa juga karena mungkin makanan-makanan tertentu, yang mungkin pedas, asam, dan lain-lain. Jadi kan setiap orang punya penyebabnya masing-masing. Nah kalau untuk mah kronis ini, biasanya mengalami pembengkakan atau radang di dinding lambung. Jadi bisa ada luka, kayak gimana ya, semacam sariawan gitu ya. Nah jadi ini bisa dipicu dari penggunaan obat seperti NSID ini, non-steroid anti-inflammatory, apa namanya, pokoknya obat anti-inflammatory, non-steroid ya. Nah jadi NSID ini contohnya apa? Misalnya piroksikam, meloksikam, diclovenak, asam, efenamat, nah itu masuk ke dalam golongan itu. Dan itu bisa menghambat produksi prostaglandin. Prostaglandin ini merupakan mediator dari inflamasi. Nah, jadi kalau ini dihambat, prostaglandin ini adalah salah satu zat juga yang berperan dalam melindungi dinding lambung. Jadi, ketika ini dihambat, memang mungkin inflamasinya bisa turun, tapi dinding lambung jadi kurang perlindungan. Nah, jadi obat ini bisa menyebabkan juga mahyang kronis. Kemudian, contohnya apa? Ada Peptic Ulcer Disease dan juga ada Gastroexophangel Reflex Disease. Kalau PUD ini, seperti yang aku bilang sebelumnya, ini mungkin bisa ada kayak luka sariawan gitu. Nah, kalau GERD, GERD ini bedanya adalah dia masalahnya di katup lambung. Jadi, kan lambung itu punya dua katup ya, di atas dan di bawah. Nah, jadi ini ada masalah di katup itu. Jadi, dia nggak bisa nutup gitu. Nutupnya nggak sempurna karena ototnya kontraksinya juga nggak sempurna. Nah, jadi asam lambungnya bisa naik ke tenggorokan, bisa naik juga ke dari yang dari usus halus juga bisa naik. Jadi, asam empedunya juga bisa naik gitu. Oke, kita lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, penyebab mah ini apa sih? Nah, ada berbagai macam faktor ya, teman-teman. Bisa karena makanan atau minuman yang memicu asam lambung. Misalnya makanan pedas, asam, popi, minuman beralkohol. Kemudian juga faktor stres fisik. Misalnya, habis luka bakar, terus ada pembedahan. Kemudian bisa juga dari stres mental. Nah, ini makannya, mah ini merupakan salah satu penyakit yang sebenarnya lumayan akrab dengan kita anak farmasi yang banyak stres ya. Karena begadang terus, banyak tugas. Nah, ini biasanya udah mulai malam-malam ini, kita akan mengalami kenaikan asam lambung nih biasanya. Nah, kemudian bisa ada karena obat-obat tertentu yang digunakan dalam jangka panjang, seperti anti-inflammasi tadi, dan juga jadwal makan yang tidak teratur. Oke, bisa lanjut lagi? Oke, nah terapi non-farmakologinya itu apa sih? Yang pertama, itu kita harus membiasakan pola hidup sehat dan makan yang teratur. Karena biasanya salah satu penyebabnya juga makannya nggak teratur. Kemudian disarankan makan dalam porsi yang kecil, tapi sering untuk menghindari kekambuhan. Selanjutnya juga menghindari faktor penyebab mahasis. Jadi biasanya kalau teman-teman ini sudah sering kambuh, pasti sudah tahu nih penyebabnya apa sih. Apakah mungkin karena begadang jadi pagi-pagi minum kopi dalam keadaan perut kosong, atau mungkin juga telat makan karena saking fokus ngerjain tugas, atau mungkin juga saking sukanya makan-makanan yang pedas atau asam, jadi banyak mengonsumsi, jadi asam lambungnya juga bisa naik. Nah, kalau untuk materi yang ini, aku ini agak kesulitan untuk mencari sumber yang memang fokus pada diskrepsia. Karena rata-rata sumber-sumber yang ada, baik jurnal maupun juga textbook dan juga guideline, itu berfokus kepada yang sudah tahap yang lebih parah nih. Mungkin sudah gastritis, atau sudah PUD, atau juga sudah GERD. Nah, jadi ini materinya aku rangkum dari mungkin, aku nggak bisa cantumin sumbernya, karena ini juga nggak ngambil dari textbook banget gitu ya, kalau khusus materi yang emah, karena terlalu umum kalau yang ini, jadi nggak ada di textbook-textbook, jadi nggak banyak yang bahas dispepsia. Yang banyak dibahas itu adalah kelanjutan dari dispepsia, biasanya gitu ya, kalau di textbook. Jadi kalau kalian cari di Viro atau di mana, itu nggak ada untuk dispepsia, jadi udah langsung lanjut untuk stage selanjutnya yang udah lebih parah gitu ya. Oke, lanjut lagi kita ke terapi farmakologinya. Nah, terapi farmakologinya itu apa sih? Nah, yang paling umum adalah antasida. Pasti semua udah pernah tahu ya, ini obat-obatan yang biasanya anak farmasi itu selalu bawa nih, karena ya itu sering, kita sering mengalami kenaikan asam lambung ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada perbaikan kondisi, sesudah dua minggu, sesudah mengkonsumsi antasida ini, disarankan untuk konsultasi ke dokter, karena mungkin aja emahnya itu tidak seringan yang kita kira. Jadi mungkin perlu di USG atau perlu endoskopi. Jadi untuk dilihat keadaan dinding lambungnya. Nah, antasida ini juga bisa, biasanya kombinasi ya, antara aluminium dan juga magnesium. Nah, jadi dua obat ini itu punya efek sampingnya masing-masing. Kalau magnesium itu diare, kalau aluminium itu konsipasi. Nah, tujuan dikombinasi ini itu apa sih? Nah, untuk mengurangi efek samping pada usus besar. Jadi kan satu diare, satu konsipasi. Diharapkan ketika dikombinasikan, ini obatnya, ini efek sampingnya bisa diperkecil. Oke, bisa lanjut lagi? Oke, nah untuk selanjutnya, terapkan farmakologinya, ini ada, aku cantumin merek, nggak apa-apa ya. Karena ini yang lebih familiar ya buat teman-teman. Jadi kalau kayak Milanta, itu kombinasinya magnesium hidroksida 200 mg, aluminium hidroksida 200 mg, dan juga simetikon 20 mg. Nah, simetikon ini apa? Simetikon ini biasanya untuk obat kembung. Karena kan orang sakit mahal biasanya kembung ya teman-teman. Nah, simetikon ini membantu untuk mengeluarkan gas. Jadi nanti sesudah minum obat yang ada simetikonnya ini, nggak hanya simetikon ya, ada yang lain juga. Jadi biasanya akan banyak bersendawa atau banyak buang gas. Nah, selanjutnya, untuk dosisnya itu bisa 1-2 tablet tergantung keparahannya. Tapi biasanya kita mulai dari 1 tablet dulu pastinya ya. 3-4 kali sehari. Dan kalau tablet tentu saja harus dikunyah. Kalau suspensi, nggak harus dikunyah. Tentu lah. Mata yang lebih cepat, yang lebih cepat pasti yang suspensi. Karena sudah bisa langsung bekerja. Karena dibentukin cair kan. Kalau yang tablet kan perlu dikunyah dulu, dia perlu terdegradasi gitu ya di dalam lambung. Nah, kalau proma itu beda lagi isinya. Jadi ada hidrotalsit. Hidrotalsit ini juga aluminium ya. Kemudian ada magnesium hidroksida. Dan juga ada simetikon juga. Tapi hidrotalsit ini bukan aluminium hidroksida. Aluminium jenis yang lain. Untuk dosisnya ini semua hampir sama. 1-2 tablet, 3-4 kali sehari untuk dosis dewasa ya. Nah, kalau suspensi, ini juga sama. 3-4 kali sehari, 1-2 sendok takar. 1 sendok takar 5 mili. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada satu merek lagi yang mungkin kita juga kenal. Nah, ini ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan juga dimetikon. Ini aturan pakaian juga sama seperti yang lain. Ini 1-2 tablet, atau 1-2 sendok takar, 3-4 kali sehari. Nah, untuk minum antasida ini baiknya kapan sih? Baiknya diminum saat perut kosong. Jadi, dia supaya menurunkan dulu asam lambung yang ada. Begitu. Oke, bisa lanjut lagi? Nah, oke. Jadi, karena harus diminum dalam perut kosong, perut kosong itu kapan? Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, sudah diajarin di kampus, kalau perut kosong itu, 1 jam sebelum makan, atau 2 jam, sesudah makan. Jadi, sudah ada pengosongan lambung nih, makannya 2 jam sesudah makan. Nah, antasida ini juga salah satu obat yang banyak banget berinteraksi dengan obat-obatan lain. Salah satunya itu dengan antibiotik, dan yang paling terkenal itu dengan tetrasiklin. Nah, jadi penggunaannya itu harus diberi jeda dengan obat lain. Selain itu, dia juga bisa menurunkan efek dari obat-obat lain. Banyak banget yang berinteraksi, nanti ada juga slide-nya. Nah, jadi makannya harus dijeda. Oh, antasida ini disarankan tidak diminum barengan dengan obat apapun. Kemudian penggunaan terbaiknya saat perut kosong atau menjelang tidur. Karena kadang-kadang mau tidur itu juga asam lambungnya naik. Nah, juga tidak disarankan untuk digunakan lebih dari 2 minggu, kecuali sudah konsultasi dengan dokter dan dokter sudah ACC-nya. Kemudian efek sampingnya apa saja? Bisa sembelit, bisa wasir, bisa pendarahan juga, waktu BAB-nya, bisa diare, bisa mual, muntah, dan juga kekurangan fosfat dan osteomalasia. Oke, selanjut lagi. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun, kita menyarankan untuk dikonsultasikan dulu dengan dokter. Karena memang dosisnya berbeda dan juga dokter akan memperkirakan untuk dosisnya ini kan tergantung kadang-kadang dari berat badan anaknya ya. Kalau anaknya misalnya badannya cukup besar seperti badannya sudah di atas 12 tahun, biasanya tetap dikasih dosis sewasa. Jadi, ini dokter yang akan mempertimbangkan. Kemudian, dikonsultasikan dulu dengan dokter kalau misalnya sedang menderita penyakit ginjal, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyelketonuria, rada usus, atau penyakit-penyakit di liver seperti cirosis. Karena ada beberapa kondisi tertentu yang memang sebaiknya tidak mengkonsumsi antasida. Kemudian, dikonsultasikan dengan dokter perihal mungkin ketika kita menggunakan mengalami diare, mungkin kesulitan buang air besar, kemudian juga kita lagi diet rendah garami mungkin untuk orang-orang hipertensi. Jadi, harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Kemudian, selanjutnya itu, kalau misalnya untuk ibu hamil dan juga menyusui, itu juga baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter seluruh konsumsi. Walaupun sebenarnya antasida ini masuk dalam kategori B atau C ya. Saya agak lupa. Jadi, memang perlu konsultasi lebih lanjut karena ibu hamil itu juga punya kecenderungan salah satunya untuk konsultasi, untuk kesulitan buang air besar. Jadi, karena obat ini juga bisa menimbulkan kesulitan buang air besar dan juga mungkin ada efek-efek lainnya yang mungkin nanti bisa berbahaya buat janinnya. Maka disarankan memang untuk dikonsultasikan dulu ke dokter. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini interaksi antasida. Ini cukup banyak ya, teman-teman. Ini aku ambil dari Medscape. Mungkin teman-teman juga sudah familiar untuk menggunakannya. Nah, kalau yang untuk serius, ini salah satunya tetrasiklin ya. Ada doksisiklin juga. Jadi, ada beberapa obat yang memang untuk interaksinya serius. Kalau serius ini, sangat tidak disarankan untuk digunakan. Karena efeknya ini bisa berbahaya. Kalau monitor closely, berarti kita bisa dimonitor, bisa tetap digunakan berbarengan. Dua-duanya dipakai, tapi mungkin harus dimonitor. Karena juga ada hal-hal yang bisa merugikan pasien. Kalau yang minor, interaksinya mungkin bisa kita abaikan saja. Karena mungkin tidak terlalu berbahaya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke konstipasi ya. Selanjutnya, kalau konstipasi ini, bisa jadi salah satu efek dari penggunaan antasida kalau kita tadi mengalami dispepsia. Nah, konstipasi ini apa sih definisinya? Jadi, kita itu bisa bilang, kalau kita ini konstipasi, kalau misalnya BAB-nya itu kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian, waktu mau BAB itu ada kesulitan. Jadi, fastusnya itu konstipasinya keras, jadi tidak bisa keluar. Nah, kemudian konstipasi ini merupakan suatu gejala, bukan penyakit ya, teman-teman. Karena memang ini juga bisa jadi gejala dari penyakit-penyakit lain. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, faktor resikonya apa saja? Faktor resikonya ini cukup banyak. Jadi, bisa dari jenis kelamin, bisa dari usia, bisa juga dari mungkin ada pembedahan, kemudian mungkin lagi hamil, hamilnya udah hamil tua, kemudian juga aktivitas fisik yang kurang, jadi kurang olahraga, kemudian kurang minum, dan juga mungkin obat-obatan yang polifarmasi. Jadi, misalnya obat-obatnya dobel-dobel dan banyak. Jadi, bisa berefeksi itu. Kemudian bisa juga dari penyalahgunaan laksansia. Laksansia itu apa? Laksansia itu pencahar, ya teman-teman. Kemudian ada juga faktor comorbid lain. Mungkin pasien juga sedang dalam keadaan terminal. Terminal itu mungkin nggak sadar, ya. Jadi, mungkin kayak di ICU. Jadi, pasiennya itu memang lagi dalam kondisi terminal dan dia tidak bisa, apa ya, lagi nggak sadar, gitu ya. Lagi nggak bisa untuk pergi ke toilet sendiri, segala macam. Jadi, kan kalau kita lagi dalam keadaan terminal, jadi orden-orden pencernaan juga akan turun, gitu, fungsinya. Oke. Selanjutnya, mungkin ada riwayat konstipasi kronik. Bisa juga ada karena idiopathic slow transit constipation. Nah, ini biasanya pada cewek-cewek yang masih muda, nih, di bawah 25 tahun. Kemudian ada faktor psikologi juga bisa menyebabkan konstipasi. Oke, lanjut lagi. Nah, penyakit apa aja sih yang bisa menyebabkan konstipasi? Ini ada banyak banget. Jadi, kalau dari faktor LX rinsik itu bisa karena kurang minum, bisa karena, oh, kurang flora normal di ususnya. Bisa juga karena mungkin udah pengen BAB tapi ditunda-tunda. Itu juga bisa, ya. Jadi, kan karena fesisnya ada di usus besar, usus besar akan terus menyerap airnya. Jadi, makin keras konstitensi fesisnya. Kemudian bisa juga di bagian obstruksi mekanik. Jadi, karena ada cancer, kemudian bisa ada visura. Nah, jadi kemudian juga ada kondisi metabolik, mungkin diabetes, hipotiroid, hipokalemia. Kemudian bisa juga karena ada miopati, ada neuropati, dan juga ada kondisi lain seperti mungkin depresi, ada penyakit sendi degeneratif, dan juga bisa ada gangguan kognitif juga. Oke, saya lanjut lagi. Sebelumnya mungkin? Oke. Ini ada yang keskip nggak ya? Mundur lagi, coba. Nah, oke. Nah, jadi untuk terapi farmakologinya itu gimana sih? Nah, jadi ini untuk terapi farmakologi, ini menurut DIPIRO ya, teman-teman, dari DIPIRO tahun 2020, ini untuk tata laksana terapinya itu seperti ini. Tapi ini kan konstipasi secara luas ya, teman-teman. Bukan hanya konstipasi akut. Dan ini kalau bukan akut, tentunya bukan ranah dari suami dikasih. Jadi, ini harus ke dokter. Oke. Saya lanjut lagi. Ini sebelumnya ada slide yang kelewat nggak ya? Sebelumnya lagi? Oke. Nah, jadi ini kalau menurut DIPIRO, untuk penyakit-penyakit atau kondisi yang menyebabkan konstipasi, ini ada beberapa lagi ya, teman-teman. Ada yang mungkin ada di sumber sebelumnya, yang aku tampilkan, itu dari sumber Indonesia. Ada juga yang nggak ada. Nah, mungkin kayak faktor kehamilan. Kenapa sih kalau orang hamil itu dia bisa mengalami konstipasi? Karena mungkin gini, ada penurunan dari pergerakan usus. Kemudian adanya peningkatan dari penyerapan air. Kemudian juga karena ibu hamil biasa menggunakan, salah satunya suplemen zat besi supaya tidak anemia. Nah, itu juga salah satu efek samping dari penggunaan zat besi adalah konstipasi. Oke, selanjut lagi. Nah, obat-obatan apa sih yang bisa menyebabkan konstipasi? Ada seperti obat-obatan yang dari kelas opiat. Contohnya morfin, kodein. Nah, ini familiar banget ya, teman-teman. Ini biasanya obat-obatan ini memang bikin konstipasi banget. Nah, kemudian ada antikulinergik, ada CCB, ada antisikotik, ada diuretik, antihistamin. Kemudian kalau untuk obat-obat bebas, ada antasida. Kemudian ada suplemen kalsium, suplemen zat besi, obat diare, NSID. Nah, jadi ini obat-obat yang biasanya umum untuk menyebabkan konstipasi. Oke, selanjut lagi. Nah, terapi farmakologinya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama, ada buluk laksatif. Itu ada silium, silium, kemudian plantago ovata, metil cellulosa. Mungkin silium ini seperti apa ya, contohnya. Mungkin kayak vegeta gitu ya. Jadi, dia serat tidak larut air. Jadi, dia akan membentuk masa fesis. Dia akan membentuk fesisnya supaya tidak terlalu padat, tapi juga tidak terlalu encer. Jadi, tidak diare juga. Nah, kemudian ada osmotic laksatif. Contohnya kalau yang berasisi garam ya, itu ada kayak garam Inggris. Nah, itu pencahar yang lumayan bikin sakit perut. Nah, kemudian juga ada yang disekarida, seperti laktulosa. Kemudian ada kayak sugar alkohol. Itu ada kayak swartitol, ada kayak manitol. Kemudian bisa juga dari PEG. Oke, ini laktulosa pasti tahu ya, teman-teman. Biasanya kalau mereknya itu laktulos, laktulax kalau nggak salah mereknya. Udah gitu, kalau manitol, sorbitol, ini mungkin biasanya ada juga disediaan-sediaan yang mungkin rektal gitu ya. PEG juga kemungkinan rektal. Oke, lanjut lagi ada yang setimbulan laksatif. Contohnya bisa kodil. Belum, belum, belum lanjut. Bisa kodil ini contohnya dulcolax. Ini pasti udah familiar banget ya, teman-teman. Bisa pakai castor oil, bisa juga ada stow softener. Jadi, seperti di octyl sodium, sulfosinat. Jadi, dia untuk pelembut fesis. Kemudian juga ada sediaan yang bentuknya rektal. Jadi, bisa enema atau suppositoria. Pasti teman-teman juga udah familiar ya. Kalau suppositoria mungkin kayak dulcolax. Kalau enema mungkin seperti mikrolax. Kemudian juga ada lubiproston. Ini mungkin nggak terlalu sering dipakai ya, kayaknya kalau di Indonesia. Dan juga tidak, biasa nggak dipakai dalam ranah somedikasi. Kalau somedikasi yang bisa kita kasih, misalnya bisa kodil, itu bisa. Garam inggris, itu bisa. Trilium, itu kalau kayak vegeta, itu juga tentu bisa ya. Kemudian kalau suppositoria, itu juga masuk ke dalam OA. Maksimal kita bisa kasih tiga, itu juga bisa. Kemudian yang lain, lakulosa itu juga bisa. PEG, PEG juga bisa. PEG kalau kayak mikrolax, itu juga obat bebasnya, itu juga bisa. Tapi ada beberapa obat lain, kayaknya lebih proston. Ini harus ngarasih sepokter, saya tahu aku. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini algoritma dari dipiro ya, teman-teman. Jadi, ada yang untuk kostipasi yang diinduksi oleh penggunaan opioid. Misalnya untuk pasien-pasien cancer, yang biasa menggunakan opioid, dan biasanya pasti akan mengalami konstipasi. Nah, ini ada algoritmanya, ada yang akut, dan juga ada yang kronis. Oke, lanjut lagi. Oke, terapi non-farmakologinya itu apa sih? Nah, terapi non-farmakologinya itu, jadi kita langsung edukasi dulu nih ke pasien. Konstipasi itu bisa ditangani dengan apa sih? Penyebabnya apa sih? Mungkin aja bisa konstipasi itu disebabkan mungkin pasien ini cuma kurang minum atau kurang makan sayur, gitu. Jadi, ini kan mudah ditangani. Nah, kalau untuk hal-hal yang terkait dengan pola makan. Kemudian, bisa meningkatkan konsumsi makanan berserat, dan juga minum air putih yang cukup, supaya nanti fesisnya bisa nggak terlalu keras. Kemudian, bisa mengonsumsi probiotik. Probiotik ini misalnya bisa kayak yakult, bisa juga kayak yogurt, kemudian juga ada yang isinya bakteri. Nah, ini mungkin contohnya aktifia, gitu ya. Kemudian, meningkatkan aktivitas fisik. Nah, salah satunya olahraga, aktivitas fisik itu, bisa membantu supaya tidak konsipasi. Kemudian, untuk selanjutnya, bisa mengatur kebiasaan defekasi. Jadi, menghindari untuk mengejan. Kenapa? Bisa jadi malah pasir nanti ya, kalau misalnya kebanyakan mengejan. Kemudian juga membiasakan buang air besar setelah makan, juga mungkin, atau mungkin pagi-pagi. Jadi, itu kayak dijadikan kebiasaan. Jadi, sistem pencaraannya juga sudah biasa, gitu. Kemudian, menghindari obat-obatan yang bisa menyebabkan konsipasi. Oke, lanjut lagi. Oke, kita sudah masuk ke diare. Nah, diare ini, kayaknya soal satu. Ini materi yang cukup panjang di antara tiga materi ini, karena diare ini lumayan sering terjadi, dan juga biasanya bisa terjadi pada anak-anak, dan bisa terjadi pada dewasa. Dan pengobatannya itu bisa berbeda, gitu. Gak hanya sekedar dosis, tapi obatnya bisa berbeda. Makanya mungkin ini materinya yang lebih panjang daripada sebelumnya, ya, teman-teman. Nah, diare itu, gimana sih kondisi apa kita menyebut itu diare? Diare itu suatu kondisi di mana seseorang itu BAB-nya konsistrasinya lembek atau cair. Nah, bisa berupa air saja bahkan. Frekuensinya itu sering, biasanya bisa lebih dari tiga kali dalam satu hari. Diare ini ada berbagai macam, ya, teman-teman. Bisa diare akut, itu kurang dari 14 hari. Bisa diare persisten, itu lebih dari 14 hari. Diare kronis, lebih dari satu bulan. Atau dysentery. Dysentery ini diare, ya, disertai darah dan ada lendir juga di fesisnya. Nah, renas omedikasi ini yang mana? Tentunya kita diare akut. Oke, selanjut lagi. Oh, iya. Selain itu juga mungkin ada teman-teman yang pernah dengar traveler diare, ya. Jadi, mungkin orang-orang yang sering berpergian itu juga bisa mengalami diare. Nah, tapi kalau itu biasanya disebabkan oleh bakteri, ya, teman-teman. Jadi, mungkin orangnya nggak cocok untuk makanan di sana, atau mungkin kayak kurang bersih, gitu. Jadi, bisa menyebabkan diare. Biasanya terjadinya untuk orang-orang yang suka traveling, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Penyebab diare itu apa aja sih? Jadi, penyebab diare itu bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa infeksi parasit. Kemudian bisa karena keracunan makanan, karena ada bakterinya, dan bakteri ini menghasilkan toksin. Nah, toksin ini bisa bikin diare. Kemudian, bisa juga dari obat-obatan. Contoh obat-obatan yang apa, wah? Ini cukup banyak, ya. Nggak aku bacain, ya. Bisa teman-teman baca. Kemudian juga ada toksin. Mungkin toksin dari jamur, itu juga bisa. Kemudian, misalnya ada menderita penyakit pencanaan lain, nih. Seperti irritable bowel syndrome, bisa juga inflammatory bowel disease. Kemudian juga bisa ischemic bowel syndrome. Jadi, tiga ini biasanya juga menyebabkan diare, salah satu kejarannya. Kemudian bisa alergi makanan. Jadi, misalnya alergi kacang-kacangan, atau alergi udang, gitu juga bisa diare. Kemudian intoleransi laktosa. Ini biasanya untuk yang alergi susu sapi, gitu ya. Jadi, harus minum susu kedelai. Kalau minum susu sapi, itu bisa diare. Kemudian ada penyebab-penyebab lain, misalnya ada tumor, gitu ya. Oke, bisa lanjut lagi. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita mendapatkan counseling dari pasien diare? Nah, berapa lama diarenya sudah terjadi? Sudah gitu, suatu hari berapa kali diarenya? Ada darah nggak di fesisnya? Muntah nggak? Terus ada rewaya penyakit lain nggak? Nah, jadi ini yang perlu ditanyakan, ya. Dikali informasinya ketika pasien ini diare. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk anak dulu ya, teman-teman. Nah, kalau tidak dehidrasi, dan ini pasiennya anak, diberikan oralib sampai diarenya berhenti. Kalau anak ini muntah, ditunggu dulu 10 menit, kemudian dilanjutkan, dikasih sedikit demi sedikit. Kemudian kalau umurnya kurang dari 1 tahun, itu diberikan 50 sampai 100 mili setiap kali diare. Umur lebih dari 1 tahun, diberikan 100 sampai 200 mili setiap kali diare. Kemudian untuk pengobatan itu diberikan zinc selama 10 hari berturut-turut, walaupun diarenya ini udah berhenti. Dan bisa diberikan dengan cara dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang, atau kalau anaknya masih persumsi asi, bisa disembur ke asi. Nah, biasanya kalau untuk zinc ini ada yang tablet, ada juga kalau nggak salah ada yang sirup, dan ada yang mungkin tablet kunyah gitu ya. Tapi yang umum diberikan dari Indonesia itu yang tablet, dan tabletnya itu cukup keras ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau kayak mau dibikin puyir, itu agak susah menghabis mental itu tabletnya, karena cukup keras. Makanya dilarutkan di air, jadi sendok dikasih air, ditaruh aja, tabletnya di situ nanti, tabletnya akan pecah, bercampur dengan airnya gitu. Kalau umur rekurang dari 6 bulan, diberikannya 10 miligram, atau setengah tablet 1 hari, atau kalau umurnya lebih dari 6 bulan, itu diberikannya 20 miligram per hari. Nah, kalau kita bahas zinc ini bisa banyak pertanyaan ya teman-teman. Fusi zinc itu apa sih? Kemudian juga mungkin, kenapa sih harus dipakai 10 hari? Terus manfaatnya apa sih? Kenapa sih kok ini buat anak-anak kok kalau buat dewasa nggak pakai zinc ya biasanya? Nah, ini zinc ini kalau kita bahas cukup luas nih. Kenapa sih harus 10 hari? Karena zinc ini tentunya, dia itu bisa menggantikan zinc yang hilang dari tubuh karena diare, karena terbuang saat diare. Kemudian zinc ini kita juga tahu ya, kalau kayak vitamin-vitamin itu kenapa sih ada zincnya? Zinc ini dia meningkatkan daya tahan tubuh, teman-teman. Jadi makanya diberikan zinc ini supaya anak-anak ini juga daya tahan tubuhnya meningkat. Dan menurut penelitian, anak-anak yang setelah diberikan zinc 10 hari saat diare ini, bisa mencegah terjadinya diare kembali 2-3 bulan ke depan. Begitu. Dan kenapa sih zinc ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Jadi ada sekitar mungkin 30 atau 300 ya, aku agak lupa. Jadi enzim yang tergantung dari zinc. Jadi pasokan zinc ini sangat perlu untuk enzim dan juga untuk mencegah daya tahan tubuh. Dan kenapa diberikan 10 hari? Karena mungkin selama diare bisa ada kerusakan mukosa nih. Kalau ada kerusakan mukosa, zinc ini juga membantu untuk memperbaiki kalau ada kerusakan mukosa. Selain dia juga akan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau anaknya sudah dehidrasi, apa aja sih gejala dehidrasi? Bisa gelisah atau rewelnya mungkin anaknya nangis terus, kemudian matanya cekung, ingin minum terus, ada rasa haus. Terus mungkin waktu pipis juga, wah kok warna urinnya itu kok pekat banget gitu ya. Nah, juga kalau dicubit di kulit, kulitnya itu lambat baliknya. Nah, itu juga bisa tanda-tanda dari dehidrasi. Nah, kalau misalnya sampai pasiennya ini, pasien anak ini sudah sampai di kondisi bahwa dia ini dehidrasi ringan atau sedang, yang kita harus berikan adalah oralid. Bisa 75 mili dikali berat badan anaknya. Atau kalau misalnya berat badannya nggak diketahui, kita bisa menggunakan umur dari anaknya. Jadi misalnya kurang dari 6 kilo, kurang 6 sampai 10 kilo, 10 sampai 12 kilo, 12 sampai 19 kilo. Ini ada jumlah cairan yang disarankan. Dan tentunya kalau untuk anaknya masih mengkonsumsi asih, ibunya tidak perlu takut untuk memberikan asih ya teman-teman, karena asih ini nggak bikin diare. Di asih juga kan ada zat-zat antibody yang juga memperbaiki sistem imunitas tubuh. Oke, lanjut lagi. Nah, cara pemberian obat zinc, nah ini harus 10 hari berturut-turut. Kalau untuk tablet, tadi dosisi juga sudah dibahas ya. Nah, kalau misalnya dilarutkan di asih juga bisa. Untuk tablet yang mudah larut tadi. Kemudian kalau anaknya muntah, sekitar setengah jam setelah pemberian zinc, itu diulangi pemberiannya dengan cara memberikan potongan yang lebih kecil, dilarutkan beberapa kali hingga satu dosis penuh, hingga memenuhi dosisnya. Kemudian bila anak ini menerita dehidrasi berat, diperlukan mungkin infus. Nah, kalau infus tentunya kita sudah buka ranah kita di diare akut. Jadi lebih baik dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi zinc ini bisa diberikan setelah anak ini bisa minum, makan, bisa minum, bisa makan, dan juga sudah diinfus gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk diare dewasa. Ini algoritma diare dewasa menurut di Piro tahun 2020. Jadi ada berbagai macam diare ya. Bisa ada yang akut, bisa ada yang kronis. Kemudian ada demam nggak nih? Nah, salah satunya kita tahu, bisa jadi salah satu tanda ketika diare ini dari infeksi sumbernya, itu ada demam. Walaupun nggak selalu, teman-teman. Ketika pasien ini dehidrasinya cukup berat, lumayan dehidrasi, itu juga bisa bikin demam. Karena demam itu kan gejala umum banget ya, teman-teman, untuk penyakit-penyakit dari yang ada di tubuh kita. Jadi ini gejala umum kalau kita kena penyakit atau baru mau sakit, itu kan biaya sedemam ya. Nah, jadi kalau misalnya demam, ini bisa ada, kita memberikan penggantian cairan, tentu dengan oralit ya. Nah, bisa juga diberikan loperamid. Tapi loperamid ini tidak disarankan ya, teman-teman, untuk kita berikan secara supermedikasi. Karena kalau tahu aku juga loperamid ini merupakan abad keras, jadi disarankan juga atas resep dokter. Selain itu, loperamid itu tidak disarankan pemberian mungkin baru satu hari diare, satu sampai dua hari diare mungkin belum diberikan. Kenapa? Karena bisa saja penyebabnya itu bakteri, teman-teman. Kalau penyebabnya ini bakteri, kita tidak disarankan untuk memberikan loperamid. Kenapa? Ada infeksi bakteri enggak nih? Jadi kalau negatif, berarti kita akan mentreatment di gejalanya, di pengobatan-pengobatan yang terkait dengan gejalanya. Kalau positif, tentunya akan diberikan antibiotik yang sesuai. Oke, selanjut lagi. Nah, ini dosis untuk oralid ya, teman-teman. Bisa dilihat untuk umurnya. Jadi, kalau kalian mengalami dehidrasi atau tidak. Jadi, ini ada informasinya cukup lengkap di sini. Ini dari Pionas. Mungkin tadi ada sedikit perbedaan untuk yang tadi, yang anak. Karena kalau yang anak, kita lebih baik mengikuti guideline yang anak saja, yang tadi aku pakai di awal. Nah, kalau untuk yang dewasa atau yang mungkin sudah 5-12 tahun, 1-4 tahun, mungkin bisa pakai yang di sini. Karena yang di sini tidak terlalu spesifik untuk anak-anak. Oke. Oke, bisa lanjut lagi. Oke. Nah, ini ada beberapa obat. Ada beberapa contoh dan juga golongan obat beserta dosisnya untuk diare. Nah, ini untuk yang diare dewasa, itu bisa pakai lopramid, 2 mg. Untuk mungkin kalau dosis yang baru inisial, jadi baru pertama kali minum, itu bisa langsung dikasih 4 mg, lalu 2 mg setiap diare. Nah, tapi sekali lagi, lopramid ini tidak disarankan untuk suami dikasi. Kemudian, adsorben. Nah, ini yang paling sering untuk diberikan. Jadi, kalau ini obat-obatnya masuk ke dalam obat bebas biasanya. Kayak olimpactin. Kolimpactin ini adalah kombinasi dari enzim dan juga sejenis tanah liat, ya teman-teman. Jadi, dia adsorben. Dia akan menyerap racun dan juga menyerap, mungkin memperbaiki jari ininya, ya. Dari, apa namanya. Supaya airnya tidak terlalu banyak juga di fesisnya. Jadi, fesisnya bisa dibikin lebih padat juga. Nah, kolimpactin ini diminumnya setiap diare. Setiap setelah diare ini diminum. Nah, kalau meprek yang di Indonesia itu bisa guanistrap salah satunya. Jadi, kotaknya hijau kalau nggak salah. Yang ini lumayan banyak. Kalau mungkin teman-teman udah sering ke apotik atau sudah pernah praktik di apotik, mungkin cukup familiar. Kemudian, atapul git ini lebih familiar lagi. Ini bisa nyudiatap. Nyudiatap itu familiar banget, ya teman-teman. Ada nyudiatap. Bisa juga seperti, kalau nggak salah, diapet plus. Diapet plus itu juga atapul git. Nah, mungkin selain itu, selain di sini juga ada karbon aktif, kayak norit. Norit juga masih banyak dipakai. Nah, itu juga bisa. Itu masuk dalam adsorben juga. Jadi, ketika ini yang biasa disarankan pertama pasien-pasien suami dikasi, ya, teman-teman. Jangan lupa juga, tentu harus dikasih oralit, gitu. Oke, selanjut lagi. Nah, ini udaranahnya biasanya ke dokter, ya, teman-teman. Kita tidak bisa memberikan yang bagian sini. Bisa dikasih BSS, bisposul salisilat, kemudian bisa dikasih enzim. Bisa juga dikasih bakteri replacement. Jadi, mungkin karena banyak diare, flora normalnya itu jadi udah banyak keluar. Jadi, kita memberikan flora normal, tapi dari eksternal. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau area yang bagian slide ini, ini diberikan oleh dokter. Oke. Lanjut lagi. Nah, oke. Ada terapi simptomatik, nih, teman-teman. Terapi simptomatik dari diare itu apa? Nah, bisa antimotilitas. Jadi, ini juga fungsinya memperbaiki dari gejala-gejala yang ada. Kemudian, ada juga antispasmodik. Ini juga disarankan ke dokter dulu, ya. Bedanya apa sih antimotilitas dan juga antispasmodik? Antimotilitas itu dia mengurangi pergerakan usus. Kalau antispasmodik, dia itu merelaksasi otot usus, otot polos yang ada di usus. Jadi, lebih relax, nggak kontraksi terus, gitu ya, teman-teman. Kalau untuk pasien-pasien yang kejang perut, itu juga biasanya dikasih antispasmodik ini. Kemudian, untuk rarasu medikasi, itu tentunya kita lebih ke pengeras fesis, ya. Stool hardener, itu ada talpugit, ada smektib, dan juga ada caulintectin. Oke, lanjut lagi. Oh, iya. Mungkin sepintas tadi untuk dosis, ya, teman-teman. Kalau ototopugit, itu maksimal 12 tablet, dan diminumnya itu 2 tablet setiap habis diare. Dan maksimal itu 12 tablet atau 6 kali minum. Nah, kalau misalnya sesudah itu nggak tertangani, oke, bisa langsung ke dokter, kalau gitu. Tapi biasanya, kalau misalnya diarenya karena makanan, atau mungkin karena penyebab yang bukan infeksi, itu kita minum sekitar 4 tablet itu sudah membaik biasanya. Makanya untuk sediaan new diatap itu biasanya 4 tablet, jadi untuk 2 kali minum. Oke. Ini juga, kalau misalnya diarenya itu disebabkan bukan karena, apa namanya, mungkin faktor makanan yang kita makan, mungkin karena tadi ada itelar si laktosa, mungkin orang-orang yang nggak bisa minum susu sapi, itu juga bisa diare. Nah, itu tentunya kita akan menghindari penyebabnya. Di-stop untuk minum susu sapi, kemudian bisa dikasih enzim laktase. Kemudian bisa juga dikasih probiotik. Nah, kalau alergi, misalnya alergi makanan laut, kacang, telur, dan juga mungkin bisa alergi yang lain-lain lagi, nah itu juga dihindari. Jadi, makanan yang mengandung alergin yang menyebabkan alergi ini dihindari, kemudian bisa minum kortikosteroid atau antihistamin. Kalau intoleransi makanan, misalnya kayak tadi, makanan terlalu pedas atau terlalu asem, itu dihindari untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian, kalau misalnya ini sudah sampai diare-nya ini merupakan gejala dari penyakit lain, nah ini biasanya sudah ke dokter ya, teman-teman, akan diresepkan mungkin antispasmodik seperti buskopan. Nah, kemudian juga kalau misalnya fase akut dari tirotoksikosis, tirotoksikosis itu apa sih, Kak? Tirotoksikosis itu adalah hipertiroid, teman-teman. Nah, jadi ini dikasih dengan obat tiroid, obat hipertiroid, dan juga obat-obat simptomatik untuk meredakan diare-nya. Kemudian, kalau misalnya ada inflammatory bowel disease, nah ini juga dikasih anti-inflammasi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu yang akan kita edukasi juga ke pasien ya, teman-teman, kalau untuk oralid ini. Kita ajarin pasien untuk bikin juga, karena memang ada yang asasatnya, ada juga yang sudah cair ya, teman-teman, jadi sudah tinggal diminum, dituang ke jelas, tapi kadang-kadang kan ada keterbatasan biaya nih, teman-teman, karena mungkin oralid sasat tidak terlalu mahal sih, tapi mungkin pasiennya bawa uangnya kurang, atau mungkin memang kondisi ekonominya juga tidak memungkinkan untuk membeli oralid dalam jumlah banyak. Nah, jadi kita bisa mengedukasi untuk membuat oralid sendiri. Jadi, bisa setengah sendok teh garam dan 8 sendok teh gula dimasukin ke dalam 1 liter air, air matang tentunya ya, air untuk diminum, nah kemudian dilarutkan. Nah, jadi ini bisa, daya tahannya 24 jam, teman-teman. Nah, ini bisa digunakan, diminum setiap setelah diare. Jadi, setelah diare, minum, setelah diare, minum. Nah, untuk berapa banyak kolum diminumnya, bisa dilihat yang tadi, oke. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, oke. Mungkin untuk materi diare sudah selesai ya, teman-teman. Dan kita akan masuk ke poin-poin counseling-nya. Apa saja sih informasi yang akan kita gali? Ini aku tampilkan secara umum. Setiap universitas itu biasanya mengembangkan sendiri masing-masing, didetailkan lagi di bagian mana. Kemudian juga punya gaya counseling-nya masing-masing, itu juga biasanya begitu. Nah, jadi yang pertama, ini yang umum banget ya, teman-teman. Yang pasti setiap kampus itu checklist-nya begini nih. Pertama, pasti kita akan menyapa pasien, kita mengenalkan diri kita, kita siapa. Kemudian, nama dan juga peran kita, kita apoteker. Kemudian, obat ini diberikan untuk siapa. Kemudian, layanan counseling, kita menawarkan layanan counseling. Kemudian, kita juga menginformasikan bahwa setiap informasi yang diberikan itu sifatnya rahasia. Kemudian, kita menanyakan, jangan lupa ditanya, obatnya ini buat siapa? Buat yang datang, yang datang ketemu sama kita, atau dia beli untuk orang lain? Kemudian, gejalanya ini sudah berapa lama? Udah pernah mengalami gejala yang sama? Belum. Udah gitu, saat itu ditanganinya bagaimana? Kemudian, apakah ada rewet penyakit lain? Apakah ada konsumsi obat rutin? Atau ada rewet alergi? Dan juga pola hidup sehari-hari. Nah, mungkin kalau ketika ditanya pola hidup sehari-hari, ini pasti akan menjelaskan pekerjaannya apa. Nah, kalau penyakit-penyakit pencernaan gini nih, masalah-masalah pencernaan, nah, kita tuh harus fokus di bagian pola makannya ya, teman-teman. Jadi, untuk pola makannya itu digali lebih dalam. Kalau misalnya, tadi untuk mah ditanya, makannya teratur? Enggak. Apakah sebelum kamu itu makan makanan yang pedas atau asem? Enggak. Nah, kalau mungkin untuk konstipasi, ditanya juga. Kurang minum air? Enggak. Udah gitu. Makan sayur enggak nih? Sering makan sayur enggak? Kemudian, kalau untuk liare, ditanya juga. Apakah makannya banyak makam pedas dan asem? Kemudian, mungkin ada alergi makanan? Tidak. Jadi, untuk penyebabnya digali lebih dalam ya, teman-teman. Tergantung dari masalah pencernaannya apa. Kemudian, bisa ditanya juga untuk olahraga. Tapi, mungkin olahraga ini lebih kita tanya untuk mungkin pasien-pasien dengan penyakit kardiofaskular. Tapi, boleh juga ditanya di sini, enggak masalah. Tapi, karena kalau kita lomba konseling itu berbasis waktu. Jadi, teman-teman pilih-pilih sendiri ya. Mana yang kira-kira butuh, mana yang kira-kira bisa dihilangkan. Karena setiap orang juga punya gaya konseling masing-masing dan juga punya kecepatan ngomong masing-masing. Dan punya temponya masing-masing. Jadi, itu harus disesuaikan. Dan kalian harus menemukan sendiri untuk style konseling kalian itu seperti apa. Oke, lanjut lagi. Nah, kita sampai ke pemberian informasi. Apa saja yang harus kita sampaikan? Merek obatnya ya, teman-teman. Biasanya kalau mungkin bukan obat generik. Kemudian, juga kekuatan obatnya. Cara dan aturan pakai dari obatnya. Kemudian, diberikan berapa banyak untuk berapa lama. Kemudian, fungsi obatnya apa. Efek sampingnya apa. Interaksi obat ini dengan obat lain apa. Atau mungkin kalian sampaikan saja bahwa interaksinya ini mungkin punya obat ini punya interaksi dengan obat lain. Jadi, kalau mungkin pasien akan menggunakan obat yang bersamaan dengan obat ini, mungkin bisa dikonstitusikan dulu ke apoteket. Kemudian, kapan sih pasien ini harus ke dokter? Ini penting banget untuk suara medikasi ya, teman-teman. Kemudian, minta pasien mengulang. Kemudian, menanyakan kepada pasien, apakah pasien ada pertanyaan atau enggak. Kemudian, dijelaskan pengobatan non-farmakologinya apa. Kemudian, ada dokumentasi, ada pemberian refleks, taruh penama. Kemudian, kita mengucapkan terima kasih dan juga penutup. Nah, teman-teman. Untuk yang poin-poin konflik ini, terlebih di bagian pengalaman informasi. Ini aku berikan untuk format yang suara medikasi ya, teman-teman. Karena kalau misalnya, untuk obat-obat resep, itu ada perbedaan di 3-prime question. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita melakukan konseling, jadi benar-benar harus disimak dan harus ditanyakan, penyebab penyakitnya apa. Biasanya kalau pasien ini sudah berkali-kali, atau mungkin tiba-tiba, itu mungkin biasanya pasien ini ada kecurigaan, penyebabnya apa. Jadi, kita bisa menanyakan ke pasien. Kemudian, seberapa sering pasien ini mengalami gejala? Mungkin ini biasa ke diare ya, atau mungkin ke mah, kambuhnya seberapa sering. Kemudian juga, informasi efek samping obat ini penting ya, teman-teman. Kemudian juga ada terapi non-farmakologinya apa. Ini juga penting karena ini juga suami dikasih. Dan salah satu kekuatan apotekar adalah di pemberian informasi non-farmakologi. Kemudian kita memastikan, ini juga sangat penting, pasien bisa memahami nggak nih informasi yang kita berikan. Penggunaan obat terlebih ya, teman-teman. Kemudian untuk memberikan informasinya juga, kalau untuk diare, kita kasih informasi untuk membuat oralit sendiri. Gitu. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh soal counseling. Karena kita ada tiga masalah pencerahan dibahas, aku buat satu masalah pencerahan, satu soal. Yang ini untuk ma, bisa lanjut lagi. Yang ini untuk contoh soal diare, diare anak ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu untuk konstipasi, tapi ini kita pakai kayak special device ya, ini pakai enema. Aku berusaha membuat soalnya cukup detail, supaya teman-teman begitu baca soal ini, langsung fokusnya ke enema. Kenapa? Karena di sini pasien ini mengeluhnya itu, dia sudah mengejan tapi nggak bisa keluar. Jadi itu si fesis itu sudah di ujung gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya pasien ini mungkin nggak kerasa pengen pup, tapi udah lama nih, udah 4 hari, 5 hari kok nggak pup. Nah, itu berarti kita bisa memberikan obat yang diminum. Bisa kayak kodil, bisa kayak lakturosa, bisa kayak vegeta gitu juga bisa. Nah, tapi obat-obat itu kan disarankan biasanya diminumnya itu malam sebelum tidur. Dan efeknya itu baru ada nanti besok pagi pas bangun tidur. Jadi tentunya ketika pasien ini memang sudah ada keinginan untuk buang air besar, itu tidak bisa digunakan karena efeknya cukup lama. Itu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau untuk konstipasi itu diteliti lagi soalnya. Gitu. Sub indo by broth3rmax